Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Ting, tung, ting, tung, ting Ini petoro guru alas kakinya sapi sebagai simbol dewa di sini Maka sapi di India itu sungguh dihormati Saudara-saudari yang terkasih Di dalam pewayangan biasanya kalau mau perang atau dalam kondisi-kondisi kritis genting Kalau ada satu pasukan atau satu satrio semacam hero itu saling ketemu Mereka bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Kemudian satunya jawab, sebelum saya jawab Saya tanya dulu, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tanya jawab, kalau ditanya malah bales nanya Itu ciri khasnya wayang ya Ditakoni malah takon genting Kalau ditanya malah gantian nanya Nah ini menjadi ciri khasnya Ting, 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 ting Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga bicara tentang Yesus yang memakai sistem dalam pewayangan Ketika dia ditanya, dia balik bertanya Dan memang hari ini juga pesta Santa Lucia Sebagai perawan dan martir Dan ini menjadi semacam gambaran Orang yang memberikan darahnya untuk imannya Yesus pun pada waktu dalam Injil hari ini Diceritakan pada waktu itu dia sedang mengajar di paed Allah Kemudian orang-orang parisi ahli taurat Datang mengerumuni Yesus Dan bertanya Dengan kuasa apa kamu melakukan semua itu? Mengajar dan seterusnya Maka kemudian Yesus mulai balik bertanya Seperti wayang itu Sebelum saya menjawab dengan kuasa apa Saya melakukan ini Saya bertanya kepadamu terlebih dahulu Kalau kamu bisa menjawab Saya pun akan menjawab juga Lalu saya bertanya kepadamu sekarang Menurut kamu Yohanes Pembaptis itu Baptisannya dari surga Atau dari dunia Atau manusiawi Lalu mereka mulai berunding Kalau dijawab dari surga Nanti bisa ditanya Kenapa kamu tidak percaya? Kalau dijawab dari manusia Atau dunia saja Maka mereka takut Bahwa banyak orang Pengikut Yohanes Pembaptis Sudah menganggap Yohanes Sebagai Nabi Maka mereka akhirnya Memutuskan setelah berunding Kami tidak tahu Maka Yesus pun Dengan enak mengatakan Kalau kamu tidak tahu Tidak menjawab Aku pun juga tidak akan menjawab Dengan kuasa apa Aku melakukan semua itu Sudara-sudari yang terkasih Mereka orang-orang Parisi Alih-alih Taurat itu Ingin menjebak Yesus Mereka sudah punya background Dalam pemikirannya Tidak percaya kepada Yesus Dan akan menghabisi Yesus Dengan segala pertanyaan Pura-pura tidak tahu Dan nanti Jawaban Yesus akan menjadi alat Untuk menjebaknya Tetapi Yesus Lebih cerdik dari mereka Maka dia memakai metode Balik bertanya itu Sudara-sudari yang terkasih Kalau kita Tidak murni Kemudian akhirnya Sudah punya a priori Kadang-kadang kita tidak akan Melihat secara jernih Suatu saat Saya pernah bekerja di suatu kantor Ada satu teman karyawan Itu yang kedapatan Mencuri Pada waktu itu Di kantor kami Sering kehilangan Entah itu HP tamu Uang Di kantor Teman kantor Semuanya Tidak ada bukti Tidak ada yang melihat Tidak ada yang menangkap Bahasa Suatu saat Dipasang CCTV Dan diam-diam Maka ketika Suatu saat Salah satu karyawan itu Masuk ke ruangan Membuka laci Dari teman saya Mengambil uang Maka akhirnya Baru ketahuan Orang ini yang Mengambil uang itu Dan juga ketahuan Orang ini pula Yang mengambil Handphone tamu Bahkan tidak hanya sekali Maka kemudian Di balik itu Kehilangan-kehilangan Pencurian sebelumnya Akhirnya Ketahuan Dia Bahkan mungkin Suatu saat Ada pencurian Atau kehilangan Dia tidak mencuri Atau tidak mengambil Orang pasti akan Menuduh dia Kamu yang mengambil Mungkin bukan dia Tetapi karena Dia sudah Beruntun Maka Masyarakat Menilai Teman-temannya Menilai Kamu yang mengambil Sudara-sudari yang terkasih Di satu sisi Mungkin Ada pembenarannya juga Karena Frekvensi Ini hilang Dia ngambil Ini hilang Dia ngambil Ini hilang Dia ngambil Dan ketahuan CCTV Tetapi Kemudian Ketika ada barang yang hilang Tidak tahu CCTV-nya Pass off Tidak dinyalakan Atau tidak Tersentuh Kamera CCTV Maka Kemudian Orang akan Dengan mudah Menuduh orang ini Karyawan ini Yang mencurinya Yang mengambilnya Itu bisa Masuk akal Sepertinya Tetapi Sebetulnya Kalau tidak Melihat sendiri Menurut Yesus sendiri Kita tidak Bisa Menghakimi Sudara-sudari Yang terkasih Orang Paris Si tadi Menghakimi Yesus Apapun Yang keluar Dari diri Yesus Bahkan Itu Mucicat Bahkan Itu yang Firman Pengajaran Yang penuh Kuasa Dia dipercaya Oleh banyak Orang Bagi orang Yang tidak Percaya Yang tertutup Yang curiga Tidak akan Ada kebenaran Dari Yesus Itu sendiri Maka Sudara-sudari Yang terkasih Mari kita Coba Renungkan Apakah Kita Kadang Juga Mencap Orang Kemudian Melihat Orang Itu Sebagai Orang Yang selalu Berbuat Negatif Seperti Orang Paris Itu Terhadap Yesus Sehingga Kita pun Dengan cepat Menghakimi Orang Lain Sebagai Orang Yang berdosa Orang Yang salah Yang kadang Kalau kita Refleksikan Mungkin Kita Jauh Lebih Berdosa Jauh Lebih Bersalah Daripada Orang Yang kita Curikai Itu Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Iman selamat menikmati